Halo teman-teman terima kasih sudah mengklik video ini kembali lagi di Rally Dakar channel ya untuk video kali ini saya akan coba bagian tutorial ya cara menggerakkan motor servo yang seperti ini ya ini yang saya pakai micro servo SG90 ya eh di sini nanti akan digerakkan oleh push button ini ya sebagai triggernya ya ada dua push button ya ini kiri kanan kiri kanan gitu ya untuk rangkaiannya akan saya jelaskan berikut ini Oke teman-teman berikut adalah skematik diagramnya ya untuk kontrol motor servo dengan dua sweet button ya di sini sebagai input ini ada button satu ya ini kita pull down dengan 10k resistor lalu masuk ke pin 4 kemudian button 2 ya ini kita hubungkan ke pin nomor 7 ya yang ini ya dan ini juga kita pull down menggunakan resistor 10k ke ground Oke ini sebagai input jadi nanti kita tekan salah satu motor servo akan bergeraknya kiri sama kanan ini sesuai dengan eh address pinnya ya nanti yang kita setting di skep atau coding di Arduino ide Oke untuk sebagai output ini ada motor servo mikro servo untuk yang positif ya ini ke lima volt yang kabel warna merah ya lalu yang hitam atau yang coklat ya biasanya ya kita masukkan ke pin ground seperti itu ya lalu untuk sinyal yang warna kuning ini kita masukkan ke pin nomor tiga begitu ya Oke jadi seperti ini ya teman-teman di teman-teman itu tadi untuk rangkaiannya ya teman-teman bisa langsung ikuti saja ya di sekarang kita langsung saja masukkan port USB ya ke Arduino seperti ini ya lalu kita langsung saja coding baik teman-teman saya sudah di arduino ide kita langsung saja untuk sketchnya codingnya ya kita kita masuk ke sketch sebetulnya sebelumnya kita turunkan dulu state kemudian include library lalu servo Oke di bawahnya kita ketikan servo nama servonya servo spasi servo1 gitu ya titik koma kemudian enter lalu integer servo spasi posisi di 0 gitu ya titik koma oke seperti ini ya teman-teman kita langsung ke masuk ke poids setup Oke ini kita tuliskan servo 1 ya yang ini ya lalu kemudian titik touch oke nah ini saya masukkan di pin 3 ya teman-teman kita ketiknya 3 kemudian titik koma lalu lalu sebagai switchnya pin inputnya ya kita tuliskan pin mode dalam kurung pinnya 4 ya sesuai di skema bagi input oke untuk kurung titik koma oke yang bawah ini ini tinggal kita copy saja kita ganti di 7 gitu ya seperti ini oke nah ini untuk void setup sudah selesai teman-teman ya oke kita langsung masuk ke void loop oke disini kita hapus saja untuk komennya teman-teman kita tap kemudian sorry kita ketikkan while kurung buka digital read digital read kemudian membacanya di pin nomor 4 ya dalam kurung sama dengan high kemudian simbol dan dua kali ya seperti ini kemudian pos kurang dari sama dengan 180 oke seperti ini ya oke ini kita enter enter lalu kurung kurung kurawal buka ya enter lagi kita masukkan pos plus dua kali kemudian titik koma oke enter kita tuliskan servo 1 to write write seperti ini dalam kurung pos kurung tutup titik koma oke kemudian kita masukkan delay nya ya teman-teman untuk nilai kecepatannya kurung buka juga kita masukkan saja disini 15 gitu ya 15.5 oke seperti ini ya lalu dibawahnya ini kita enter ya untuk fungsi yang kedua sama ya kurang lebih ini tinggal di copy saja teman-teman ya copy paste disini oke ini kita naikkan oke nah ini tinggal kita ganti pin nomor 7 ya ketika high ya lalu untuk posisinya ini juga kita ganti posisinya di lebih dari sama dengan 0 ini ya oke oke lalu untuk posisinya ini kita ganti dengan main-main ya titik koma kemudian servo 1 Hai alright posisi 15 detik 15 ya di 15 ya eh ini kita biarkan seperti ini ya lalu ini sudah selesai tinggal kita kita kompil teman-teman file file ya di sini kita beri nama button servo gitu ya button servo oke kemudian save kita tunggu proses kompilenya oke oke sukses teman-teman ya seperti ini ya tinggal kita langsung saja simulasikan ke hardware oke 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 teman-teman kita cek lagi ya kalau sudah oke tidak ada masalah ini bisa langsung kita account ya kita pastikan dulu tool buatnya pastikan ke arduino uno ya kemudian kompotnya ini di kom9 oke langsung saja kita upload gas oke upload selesai dan sukses oke sekarang kita tes ya kita tes servo ini ya teman-teman ya coba kita kita mencet yang disini oke kembali lagi seperti ini ya teman-teman ya oke dia agak pelan teman-teman ya oke sekarang kita coba setting untuk putarannya agak lebih cepat ya oke langsung saja kita ke skat lagi ya nah disini kita ganti untuk yang ini ya white loop kemudian yang di posisi 180 kurang dari atau sama dengan 180 ini kita ganti coba nilainya 5 gitu ya lalu di yang posisi 0 ini juga sama nilainya 5 kita komple dulu oke sudah tidak ada masalah kita upload oke sekarang kita coba lagi kita coba untuk pergerakannya teman-teman nah ini agak cepat ya karena kecepatannya tadi saya ubah dari 15 ke 5 oke seperti ini jika ingin cepat lagi ya harus diturunkan lagi ya untuk nilainya saya ingin lambat lagi ya dinaikkan ini yang cepat ya teman-teman coba sekarang saya buat lambat ya kita buat lambat kita kembali ke sketch kita buat 30 coba 30 ya masing-masing di posisi ini ya posisi plus-plus sama min kita verifikasi dulu kemudian kita upload oke upload selesai sukses ya sekarang kita coba lagi teman-teman ya oke nah ini yang pelan ini kecepatannya oke teman-teman seperti itu ya kira-kira untuk tutorial dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati